Halo semuanya, sekarang gue sedang ada di pameran otomotif Gias 2022 Dan sedang menuju tempat untuk melakukan test drive Salah satu mobil yang akan dipasarkan dan mungkin akan dijual di Indonesia Yaitu DVS-KA Mini EV Nah bagaimana keseruannya? Terus tonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Yuk kita gas! Nah teman-teman, karena kemarin kita sudah bahas bagian eksterior ya Sekarang kita akan masuk nih bagaimana sih interior dari DVS-KA Mini EV ini Yuk kita langsung lihat Oke Masih setir kiri ya Karena ini juga kayaknya dibawa langsung dari China nih Disini ada beberapa pengaturan yang masih bahasa China, bahasa Tiongkok Nah menurut gue ini secara keseluruhan Dia platformnya pakai kendaraan niaga ya Karena sini fungsional banget dan Kalau anda yang memang masih sering untuk pakai kendaraan niaga Ini familiar banget nih Tata letaknya kayak gini Kayak gitu, sederhana Nah disini ada kisi-kisi AC-nya Nah ini kisi-kisi AC-nya juga menurut gue oke sih Oke, walaupun ini dashboard secara umum sederhana Dia dibuat ini Ya kayak mobil-mobil modern kekinian lah ya Ada segi futuristiknya Disini ada hazard lamp, standar Disini untuk naruh air minum Cuma satu doang nih ya Kayak ini ya disini Iya satu doang Di penumpang Di kiri gak ada Karena tempatnya ditempatis oleh layar MID gitu Disini juga layar MID-nya fungsional banget ya Cuma ada kategori baterai dan tenaga Saluran daya Ini untuk puter-puter transmisinya ya Ini kayak di DVSK Eh DVSK Ini kayak di Hyundai gitu Ini cuma ada R, N, D, dan S Jadi tinggal diputer-puter aja nih Kalian mau mundur, netral, atau mau maju gitu Kalau S ini port Nah yang lucu disini Ditempati buat ini ya Buka tutup kaca gitu Jadi buat tutup kaca lewat sini Gak di sini ya Kalau untuk setirnya Disini dia gak bisa diatur ya Gak bisa diatur tilt dan teleskopik Jadi kalau misalkan mau Nyari posisi berkedara yang enak ya Pinter-pinter ngakalin jognya gitu Nah disini juga ada pencet-pencetan nih Ini untuk limiter Limiter kecepatannya Ini ada OK Ini naik turun Buat menu Oh disini ada cruise controlnya Cuman Mungkin harus mencapai beberapa kecepatan Ini dulu ya Kecepatan tertentu dulu Baru aktif Kalau sebelah kanannya Sini kosong Dummy aja Nah untuk pengaturan jognya Disini ini paling mundur nih Paling mundur Dan ini paling Majunya Maju banget ya Jadi Nah Masih manual Ya Masih manual Gue ngerti sih Kenapa dia mundurnya cuman dikit doang Karena di belakang Kan ada Penumpang ya Jadi dia gak di fullin banget Kayak saat Dimajuin Supaya penumpang di bagian belakang Jauh masih enak Begitu Kayaknya itu aja sih Yang harus dibahas di bagian interiornya ya Oh iya Headroomnya sendiri nih Ini tinggi badan well 171 ya Dan headroomnya masih terasa Cukup lega Begitu juga yang Di belakang Karena dia Melandainya Pas di pilar C Bukan mau di pilar B nya Jadi ya 11-12 Dengan posisi gue yang sekarang Nah Gue Juga bakal ngelakuin Test drive ya Bersama temen gue nih Dori Nah Kalau kalian lihat-lihat video-video News dari kompas.com Dia nih yang ngedit Gitu ya Yaudah Kayaknya Kita langsung gas aja Kalidornya Rangkat Dan kita ngegasnya ke Bagian basement Dari Gias 2022 Ya oke Sekarang gue langsung Mau ngebawa nih Si DVSK Mini EV ya Untuk jalan-jalan Di sekitar ruangan Yang sudah disediakan ya Di Gias 2022 Nah untuk informasi aja nih Ini kita pakenya setir kiri ya Karena di Import dari China ya Dari China Dan ini ada Ini ya loh Ada animasinya Ternyata disini Kira walaupun Ya gue kira Cuman ini doang ya Action Biasa aja gitu Soalnya kan Dasboro kan Ya sederhana Minimalis lah ya Ada deh Kita langsung Oke Kita coba Ini gimana ya Oh Harus direm dulu Kalau untuk Motor transmisingnya Dan sekalian nih Ini pertama kali gue nyetir mobil Setir kiri Dimana lu kira-kira Kagok sih Cuman untungnya Dia saat mundur Ini dibantu garis Bantu gitu Jadi Masih Ya oke sih Masih Meminimalisir Gejala-gejala yang Tidak diinginkan Dan Menarik ya disini Masih ada animasinya ya Walaupun memang Kayaknya Dasbornya ini Sederhana banget Minimalis ya Agak minimalis Iya Nih kita Menuju Area Basement Basement Dimana Menjaga tempat kita Untuk Test drive ya Oh Disini ada Distribusi tenaganya tuh Kelihatan Kelihatan ya Sudah 10% 11% Tapi bukan angka Kayak di mobil-mobil biasa Kan kalau di mobil biasa Kan 120 Eh 20 40 Dia persenan Tenaganya enak sih Denaganya enak Dia langsung ngisi banget Tapi emang Gak kenceng Soalnya mobil ini Kalau di Tembar spesifikasinya Cuman punya 47 Tenaga kuda Apa ya Sekitar begitu Ya cocok buat di Mobil-mobil Inilah Komplek Komplek ya Iya Nah ini Salah satu Hal yang Dikawatirkan Dikawatirkan Kalau bawa mobil listrik Orang sekitar Gak ngeh Karena gak ada suaranya Kali ya Iya Beloknya enak Beloknya enak Dia gak Capek Gak Susah Buat masukin Si Kepalanya Wah kan Tenaganya Kuat ya Iya Powerful banget Tuh Kecil-kecil Cabai rawit ya Tapi kalau udah ngebut Udah ini ya Udah enak Enak ya Gak ada Gak berkurang Goyangannya Gitu Ini gue langsung Tancap Kayak naik mobil ini Mobil sport Dan suaranya juga Enak Gitu halus Gak terlalu bising ya Ini enak Berarti mobil ini Enak Kalau dipakai Di jalanan yang Emang Halus gitu Bukan jalanan yang Banyak lubang-lubang Berlubang gitu ya Konturnya Ini ya Bagus Iya Itu enak banget Baru kerasa Gue penasaran Sama Pesaingnya Jadinya nih Si Wuling Air AV Apakah gini juga Atau Dia menyajikan Rasa yang berbeda Gini Prol Tapi ini ada Kayak Mode yang lain gitu Gak sih Kalau disini sih Ada ya S nih Kayaknya ini sport Boleh kita coba Coba aja kali ya Coba Kampung kita lagi tes Juga nih Yoi Nah Ini ya Mesin ada Sport Langsung Oke Gas Oh Oh iya Dor Ini beda sih Dia punya Saluran tenaganya Lebih Agresif ya Ini soalnya Udah 45% nih 45% Baterai Masih bisa Sekitar 64km Berarti Perbedaan yang normal Sama yang sport Tadi ya Rpm nya gak kelihatan ya Enggak Dua-duanya Emang Rpm nya gak kelihatan Cuma kayaknya Yang sport itu Lebih Ganresif Lebih kenceng Nah ini di tangan gue Ada charger dari DVSK Mini EV Disini colokannya Nanti kita buka Nah ini Apa ya Ini DC2 DC2 Kalau gak salah ya Dan yang penting Disini Kepalanya sudah Bisa Atau sudah support Ke colokan rumahan Jadi sangat membantu ya Untuk si pemilik Kendaraan ini Agar melakukan Pengisian daya Dimanapun Bisa lewat SPKLU Atau lewat rumah Tapi gue gak tau nih Minimal daya Yang dibutuhkan berapa Nanti kita akan Tanya-tanya aja ya Ke Si DVSK nya Ya itu aja Dari saya Untuk Mengulik Interior dari DVSK Mini EV ini Sekaligus Jalan-jalan Di tempat yang Memang ya Cukup terbatas ya Gitu Secara keseluruhan Menurut gue sih Ini mobil Menarik ya Apalagi kalau Udah di kecepatan Cukup tinggi ya Itu bener-bener Gak kerasa Libung dan gimana-gimananya Nyaman banget gitu Tapi memang kalau Di kecepatan rendah Dan jalanannya Cukup Gravel gitu Berbatu Itu Cukup kerasa lah Buncangannya Karena memang Dari dimensinya aja Udah kecil ya Sudah mungil Gitu Dan untuk Harganya Karena ini belum Di launching secara resmi ya Kalau gue Mengutip dari Negara asalnya Ini dihargai 75 jutaan Kalau misalkan Bisa diharganya Di 100 jutaan Ini bakalan jadi Pilihan kendaraan listrik Yang menarik Untuk warga Indonesia Oke itu saja Dari gue Jangan lupa Untuk komen Subscribe Dan like Video Kompas Otomotif lainnya Dan Nantikan artikelnya Di kompas.com Gue Ruli Kurniawan Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax